Baik sahabat semua ini hari kedua ya setelah kita kemarin membantu mengeluarkan piikan ini dari telurnya gitu ya Karena posisinya telurnya kemarin itu pecah ya sahabat semua Kedua telurnya ini pecah sahabat semua Jadi pecahnya tapi tidak masuk ke dalam ya tidak menembus daripada embryonya Nah ini alhasil sahabat semua seperti ini ya Jadi kerabang telurnya ini nempel kepada bulu kapasnya ini ya Nah yang lebih berbahaya lagi sahabat semua ketika nempelnya ini ya Nempelnya ini di antara kaki dan sayapnya ini Justru nanti tidak akan bisa bergerak ya si piikannya ini untuk meminta lolohan daripada indukannya gitu ya Jadi dia akan sulit ya sahabat semua nanti dia bakalan seperti ini Jadi tidak normal nanti duduk seperti ini Kalau misalkan ini nanti nempel di antara serabang telurnya ini Sahabat semua di antara sayap dan kakinya Jadi kita sahabat semua si albumennya itu itu akan menjadi seperti lem ya Nempel ke bulu kapasnya ini gitu Jadi buat kalian harus hati-hati ya Ini minta makanan sahabat semua Jadi kalian harus hati-hati ya sahabat semua Jika nanti membuka daripada kerabang telurnya ini gitu ya Jadi ini harus benar-benar hilang sahabat semua Jangan sampai nanti nempel ke bulunya ini Nah nanti kalian bisa nanti kasih air ya sedikit-sedikit Untuk melepaskan daripada kerabang telurnya ini Yang nempel ke bulu sayapnya ini ya Baik itu aja sahabat semua ya Terima kasih sudah menonton Nantikan video-video kami yang lainnya Wabillahi Tepik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton